pulang tahun Maman ada jc yang keberapa tempat tempat Oh ya ini kan hadiah buat yang ulang tahun teman-teman ini namanya apa ini Kang Umaydi sebelah mantap teman-teman namanya sebelah kalau mau dijual ya dijual tempatnya dimana ini alamatnya di Bambu Kuning kecamatan Padang cermin Kang ya tapi kalau untuk ini mah nggak beli teman-teman ya ini mah hadiah ulang tahun katanya teman-teman mantap selamat ulang tahun untuk channelnya Kang Maman ada di channel mudah-mudahan channelnya semakin berkembang semakin melambung tinggi terima kasih selamat salam sukses kalau orang dimana posisi ngopi lainnya hapun sembah ya kayak perlu ya minta minta tolong tolong iya pelakan orang uradak iya ada goreng waduh paru mah bagus paru goreng ya Aduh harus diatasi oke oke siap ditunggu teman-teman tadi admin ada telepon dari Kang Humedi hari ini admin akan berbagi ke juga Kang Humedi sekaligus ke teman-teman semua kali ini kita akan memperbanyak ini trikoderma sahabat ya Alhamdulillah ini trikodermanya muncul ini dari akar bayam sahabat ya di sini ada trikoderma muncul ya ini udah 8 hari ini awalnya mikorija juga ada di sini karena kita tambahkan dengan tanahnya kita bawa jadi sekarang tumbuh juga trikoderma ini kita akan manfaatkan untuk Akang Humedi untuk memupuk timunnya sahabat ya Oke sahabat Tani simak terus videonya hingga selesai sahabat ya kita bawa dulu ini mikorija dan trikoderma untuk kita berbanyak dan kita manfaatkan untuk memupuk tanaman timun sahabat ya hai 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 ik досors ee hai 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 Oh dikepon Kang ya di dia Assalamualaikum Kang Assalamualaikum memang bener ini ya ini pada cebol-cebol tapi kalau umur udah pembayar setelah bulan tapi yang itu Alhamdulillah ada juga yang bagus ya ya yang bagus tapi ini seperti ini tak apa karena film ini tahu juga tapi memang faktor yang pertama ini kemarau pasti karena kurang air terus faktor yang kedua memang ini banyak pepohonan jadi kurang-kurangnya senar matahari juga yang hiongak ya hiong kalau bahasa Sundanya hiong itu memang agak bagus juga ya tapi namanya juga ini lahan janda Kang ya kan waktu itu udah pernah ditanamin komandan kalau nggak salah ya ini sekarang kita ini di lahan janda nah lahan janda ini memang harus diolah lagi waktu itu diolah lagi ini memang kebetulan nggak saya olah lagi karena kata orang-orang pakai dolomit lagi enggak Oke kalau pakai dolomit pakai cuma kalau diolah lagi enggak soalnya saya nurutin omongan kata orang tua saya kebetulan waktu itu saya lagi sakit atau orang tahu tak nanya kamu lagi sakit langsung kanan-kata orang saja jadi udah masuk apa ini kebetulan belum sama sekali pupuk masih di ini untuk sementara untuk nyatai kambing saya kumpaya kambing saya kami udah masuk sama dolomit ya ini untuk punya perayaan iseknya pakai apa Kang kok ini masih ada ininya belum pernah dispray belum pernah dispray waktu yang komandan itu imidacroplit udah habis masih ada nah teman-teman seperti ini kondisi tanaman agang humedi hamanya masih ada tapi enggak terlalu banyak yang kena sih cuma sedikit-sedikit aja nah ini masih ada berterbangan hamanya ini segera masukkan buat teman-teman segera spray imidacroplit ya kalau ada hama-hama yang seperti ini di samping pemupukan kita juga harus dilakukan penyeprayan insektisida dan fungisida juga nah ini kenapa ini Kang patah ininya ini saya potong pucuk Kang Oh sengaja teknik potong pucuk yang di polybag ini dipotong pucuk ya ya teman-teman ini benihnya benih Hercules ya ini benih Hercules dengan dipotong pucuk dengan dipotong pucuk ternyata efeknya mempercepat pertumbuhan buah teman-teman ya langsung berbuah ini umurnya berapa ini Kang kurang lebih setengah bulan kan wah saya nanam tanggal 15 bulan Muharrem sekarang udah safar belum udah ini sekitar 15-20 hari lah ya kurang lebih wah sudah mulai berbuah ini teman-teman bentar lagi panen ini ini benih Hercules katanya seperti ini penampakannya ini tanamnya bareng kan dengan yang itu ya dengan yang kerdil ya tapi kalau ini mungkin di spesial kan mungkin ya jadi ini lebih bagus Oh percobaan ini dipoli bag lebih cepat pertumbuhannya teman-teman ya Nah kalau untuk yang ini karena kecil ini mungkin efek kurang sinar matahari aja ini bisa teman-teman saksikan disini bekas ada daun cengkeh ini kurang sinar matahari mungkin jadi pertumbuhannya tidak merata dan ini untuk yang dipotong pucuk tadi seperti ini penampakannya jadi efek dari potong pucuk ini yang pertama lebih cepat berbuah dan tunasnya lebih banyak nanti kita mengharapkan buah dari tunas air yang muncul ini sehingga kalau udah dipangkaskan nanti dia muncul tunas air kemudian ada buahnya juga nah ini mungkin akan Humedi juga terinspirasi dari Memang ada channel ini hehehe ya ada yang dipotong pucuk nah seperti ini Alhamdulillah sudah dipraktekan oleh akan Humedi untuk yang potong pucuk teman-teman ya Oh iya kamu man denger-dengar kamu man pulang tahun bukan saya yang ulang tahun tapi Maman ada aja channel Oh channelnya Kang Maman ada aja channel Oh iya sebutnya saya ngutangin selamat pulang tahun untuk apa channelnya Kang Maman ada aja channel mudah-mudahan bisa berkembang dengan pesat bisa berjalan dengan mulus Insyaallah amin yang penting kalau menurut saya sih di channel ini bisa edukasi baik secara online dengan penonton di luar sana dengan offline seperti kita sekarang ini dan hari ini Alhamdulillah Maman ada channel karena memang sudah empat tahun berjalan di YouTube Alhamdulillah Nah teman-teman hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua sekaligus kepada Akang Humedi karena beliau ini pengen katanya ini si tanamannya bagus lagi seperti yang kemarin ya empat bulan yang lalu itu berpuasa kemudian ya jadi kita akan edukasi ke teman-teman semua sekaligus ke Akang Humedi bagaimana cara membuat bubuk vegetatif karena walaupun ini sudah berbunga tetap kita harus prioritaskan batangnya ini tinggi dulu batangnya tinggi dulu supaya normal dulu batangnya kemudian baru kita nanti bubuk buah walaupun sekarang sudah ada yang kuncup bunga sudah mulai keluar tapi terpaksa tetap kita kasih bubuk vegetatif ini dan hari ini Advin sudah bawakan buat Akang Humedi ada oleh-oleh sedikit tapi sebetulnya harusnya udah bikin sih udah pernah bikin pupuk belum sih yang saya ajarkan waktu itu belum waduh udah punya jakabah belum kalau 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 kukur sepertan ini saya udah itu kalau kukur cair tapi kalau untuk jamur jakabah belum punya loh kenapa nggak minta ke hahaha malu karena nggak mau malu belum nah hari ini saya bawakan ini Kang ini trikoderma sekaligus mikorija nah fungsinya ini penyumbur tanaman juga sebagai penjaga dari jamur patogen karena banyak juga yang layu-layu seperti ini nanti insyaallah setelah kita menggunakan pupuk ini pada seger nanti insyaallah nah teman-teman hari ini kita akan membuat pupuk organik cair pasif vegetatif dengan dekomposer trikoderma plus mikorija teman-teman ya simak sampai selesai kita akan ajarkan Akang bantu edukasi membuat pupuk vegetatif kan ya kita memanfaatkan ini trikoderma dan mikorija tapi saya ada syarat nih caranya cari-cari golok kalau nggak pisau beras gula merah ada nggak ada belum merah ada solo terus botol aqua kalau nggak galon nanti cari dari ya jadi nanti saya ngajarin ini sekali aja nanti mak bikin sendiri ngasih diajarin dulu ya Oke teman-teman hari ini mah selamat hari channel jadi gurunya nih teman-teman ya Kakak Humedi kita suruh ambil beras gula merah dan juga wadah dan kalau misalnya ada golok atau pesel tapi yang bagus kalau ada ya besoknya silahkan sekarang masak menunggu nanti siap laksanakan oke nah teman-teman Alhamdulillah ada bahannya ya ini ada gula merah dan juga ada beras nah ini langkah pertama kita akan cuci dulu berasnya untuk mendapatkan air cucian beras sahabatnya untuk yang pertama kita cuci berasnya enggak usah banyak-banyak Kang ya seliter aja itu kurang itu tambah lagi sampai genetnya itu ada genetnya kan di atasnya ya 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 genet apa gening itu kita cuci dulu berasnya ini kenapa Kang harus pakai cucian air beras ini ini untuk makanan trikoderma kita nanti Kang kan kita nanti kasih trikoderma ke situ nah si trikonya biar makan gitu Kang nah sekaligus nanti si air cucian beras ini diolah nanti oleh triko menjadi nutrisi buat tanaman di sini nanti ada vitaminnya ini ada vitamin B1 di air cucian beras ini mudah-mudahan nanti kalau misalkan akan mau mah kita lain kali bikin jakaba Kang kan waktu itu udah dikasih resepnya bikin jakaba itu air cucian beras kita kasih akar itu pohodoi pohodoi oh kita kasih akar serai kalau enggak akar putri malu Rangda kaget Kang kalau enggak tahu putri malu mah iya 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 itu kasih Rangda kaget sama seperti ini dicuci dulu kasih akar Rangda kaget udah selesai Rangda bolong bukan bukan Rangda bolong nah Kang untuk yang kedua karena kita fokus ke pospat kita cari pospat Kang kalau ada mah umbi talas kalau enggak anakan itu pisang kepok ada enggak kalau talas talas leweng bisa enggak nah itu lebih bagus ada enggak kalau enggak salah disana Kang ada oke kita kesana ya di mana kan talasnya tuh itu tuh oh itu oh iya mantap ini mantap mantap ini satu aja wah ya ini teman-teman bagi teman-teman di sana di tempat teman-teman kalau ada talas seperti ini ini bisa dimanfaatkan ini sudah admin buat juga teman-teman ya kita menggunakan akar kan talas plus bonggolnya teman-teman ya Kang sekarang cabut ambil akarnya dan iris bonggolnya sedikit cabut ya cabut nah kita memanfaatkan akar-akar yang ada di sini ini Insya Allah ada mikorijanya Kang di sini nah ini kan ada bulu-bulu putih di akar ini nah ini mikorija Kang nah ini kita jadikan sebagai pupuk organik Kang ada bulu-bulu halus ya ada bulu-bulu halus di akar ini ngeri ada bulu-bulu halus nah ini nah ya ini yang seperti ini bagus ini tapi yang kering-kering kena ini jangan diambil nah ini yang yang ada jamur-jamur ya kayak gini ini uin aja ya Nah sekarang nurut sama guru ya iris segini set guru sama akar cabut nih ya cabut ring potong ya Bismillahirrahmanirrahim nah itu anak bahak aduh pagi ya ini pospatnya kita sudah dapat dari dari bonggol talas ini dan akarnya ini sudah kita dapatkan kita tinggal cari nitrogennya ada daun ini enggak daun gamal daun gamal itu yang buat ngeramban buat pakan kambing kihujannya kihujan apa kiracun Oh mungkin kiracun coba saya pengen dia tuh rambankan ya Iya kiracun itu kayaknya kalau ada di sini kang kiracun itu kan bukan iya iya itu itu namanya kiracun Oh di sini kiracun kalau saya mah tahunya di di YouTube mah daun gamal namanya Kang banyak kiracun ya ada juga yang ngomong dadap laut kalau nggak salah ya laut laut nah ini seharusnya ngambilnya pagi hari awas saya kena itu pisau nya kalau bisa nanti ngambilnya pagi hari habis sholat subuh kita ngambil seharusnya makan tapi karena ini kita praktek nggak apa-apa siang juga nggak apa-apa sholat dulu kan sholat dulu habis sholat subuh iya sholat subuh dulu habis sholat baru ngambil ini supaya apa nitrogennya supaya masih ada di daun belum dimasakkan nanti ini dimasak jam 10 nah sekarang ini udah dimasak tadi jam 10 ini ya ini berarti sekarang udah dimasak ini ya udah matang ini udah dikirim-kirim ini sama pucuknya aja sedikit aja kan botolnya cuma aqua wadahnya yang penting kita mendapatkan unsur nitrogen saja Kang ya teman-teman sebagai masukan buat teman-teman yang mungkin belum tahu daun gamal seperti ini bentuk daun gamal teman-teman ya usahakan dalam proses pembuatannya ini pengambilannya pagi hari setelah sholat subuh buat orang islam ya setelah subuh dulu baru ngambil ini teman-teman ya ya Kang ya sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya usahakan bahan organiknya ini masuk Kang mau diiris boleh mau digigitin juga boleh oh parah ya gatal juga itu ya kayaknya Maya Nah usahakan pokoknya masuk ke dalam botol kalau pakai ember mah gampang enggak harus diiris Kang akarnya mah jangan diiris Kang itunya aja apa nah bongkolnya aja kalau akarnya makan bisa masuk dia ya teman-teman seperti ini cara membuat pupuk masak ya pegeta tip Iya kalau bikin ini sepertinya temudah tapi jarang yang mau pengennya instan Kang ya Iya males pada males KB termasuk saya males Jakaba aja belum punya ya Waduh nanti mah bawalah Jakaba dari rumah sering-sering mampir ke sana teman-teman ada channel jauh sih kan rumahnya jauh ya dua kilo-an Waduh emang pernah nimbang belum Oh kok tahu dua kilo ya teman-teman selanjutnya kita masukkan bahan nitrogennya yaitu dari daun gamal teman-teman ya ini buat fermentasi yang ini setengah telepek teman-teman ya per satu liter setengah pupuk kita nanti ya pokoknya setengah telepek aja ya teman-teman ini satu botol ya ukurannya seliter setengah kapasitas pupuknya nanti teman-teman ya Nah untuk yang separuhnya itu kita akan gunakan triko cair untuk memupuk langsung nanti sore akan humedi wah amis nah teman-teman selanjutnya kita akan masukkan triko dermanya kesini teman-teman ya kemudian nanti kita isi dengan air cucian beras Kang ambil dulu triko dermanya Kang triko derma plus mikorijanya Kang harus nurut pokoknya ini mah sama guru mah nah ambil jamur dari situ terus masukkan ke botol dulu Kang sini ya supaya lebih mudah akan bikinnya apa itu nasi juga Kang yang dicampur dengan akar bayam di sini ya jadi Insya Allah nanti kesuburan tanah Maman ADJ channel nular ke kesuburan Humedi channel Insya Allah wah bayamnya juga dimasukkan benar cocok itu nah yang separuhnya buat memupuk nanti sore Kang jangan dimasukin semua ya itu nah sekarang yang di botol itu kita isi air cucian beras nah ini untuk fermentasinya ini fermentasi 15 hari minimal ya lebih bagus 21 hari atau satu bulan selama fermentasi ini jangan ditutup rapat kalau bisa mah karena ini kita menggunakan triko derma ini kendorkan saja seperti ini dan untuk aplikasinya gunakan 100 ml atau setengah gelas Kang ya per tanki kalau untuk aplikasi spray kalau untuk aplikasi kocor gunakan 1 gelas atau 200 ml per 10 liter air kocorkan per pohonnya 2 gelas kalau bisa karena sekarang musim kemarau Kang ya ya nah bagi teman-teman yang yang nyimak video ini terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan lanjutkan admin akan contohkan proses pemasangan triko derma pada pupuk akang Humedi punya ya punya nah ini nanti langsung dikocorkan nanti sore kita masukkan ke pupuk akang Humedi aja gula plus triko ataupun mikorija yang ada di sini ke pupuk akang agang Humedi teman-teman ya Yuk kita lihat pupuk akang Humedi seperti apa ini kan Oh punya ya ini pupuk apa ini enggak tahu saya lupa lagi udah lama pokoknya inilah ada apa wah teman-teman mantap ini teman-teman mikrobanya aktif teman-teman ini ada kapangnya diatasnya ini kiri-kiri mikroba aktif Hai teman-teman apa ini aja cenderas ya terus apa itu yang bau itu buat obat nah ini akang ya kita akan aktifkan mikroba yang ada di pupuk akang ini ini mungkin juga udah dikocorkan belum ya belum ini tahu belum nah ini kebetulan ini ada triko dan mikorija sedikit lagi kita akan aktifkan dengan gula gula merah nah teman-teman bagi teman-teman yang mau membuat pupuk ya atau memperbanyak teman-teman tinggal masukkan saja triko derma ke pupuk teman-teman sahabat ya baik triko derma beli dari toko ataupun dapat bikinan sendiri teman-teman ya teman-teman masukkan seperti ini ke pupuk teman-teman ya kalau udah punya rendaman air dicendera seperti ini bisa kita langsung masukkan triko dermanya kemudian kita masukkan gula merahnya teman-teman ya nah ini akang nanti sore ini langsung dikocor ini kagia pakai pupuk organik ini dari triko derma ini supaya tanamannya lebih bagus lagi dan kalau misalkan akan mau sih tinggal minta aja ke sana kemaman ada aja channel dan kalau teman-teman mau membuat pupuk organik yang fungsinya untuk memperbesar batang melebatkan buah bisa perbanyak pospat seperti tadi ya dari akar-akaran dan juga umbi-umbian dari talas bisa temen-temen ya dari bonggol pisang juga bisa temen-temen ya dan kondisi tanaman dan akang komedi seperti ini Alhamdulillah admin dipersilakan oleh akang komedi ini untuk berkunjung ke kebunnya nah kalau misalkan akang mau lebih cepat lagi ini bisa dibantu dengan NPK 16 atau ultradap kalau ultradap itu udah terbukti bagus untuk membantu menyeburkan tanaman intinya ke pospat aja kalau enggak SP36 Kang kita kasih SP36 misalkan per per 10 liter air SP36 nya 3 sendok kanjah terus ininya satu gelas kita masukkan ke sini terus disiramkan atau kalau pakai NPK 16 NPK 16 nya 5 sendok air pupuk ininya pupuk organik cairnya satu gelas kemudian kita siramkan di musim kemarau ini dua gelas per pohonnya dan ingat pesan saya nanti sore langsung yang dikocor tanggah Insya Allah supaya tanamannya bagus Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video ini Terima kasih Agam Humedi yang sudah mengajak Mamad Adeja channel untuk berkunjung ke sini Oh ya cengkudu Oh ini cengkudu wawah cengkudu wawah ternyata ini bagus teman-teman ini ada mengkudunya cuma sayangnya katanya ini belum dikocor sama buk ini nanti siramkan aja ini satu gelas per 10 liter air kemudian tadi itu ditambah SP36 kalau enggak NPK 16 ya supaya tanamannya lebih cepat lagi terima kasih 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 terima kasih